Soal ikan asin begini penjelasan Galih Ginanjar dan Berbi Kumalasari Dilersir jago dangdut kata ikan asin yang dilontarkan pemain sinetron Galih Ginanjar kepada mantan istrinya Virus Arafik membuat geger dunia maya Ucapan suami dari biduan kontroversial Berbi Kumalasari itu memang terdengar ambigu Persoalan tersebut berawal dari sebuah konten video milik seorang vlogger Ray Utami bertajuk mulut sampah Galih menyatakan bahwa hal yang diucapkannya itu memang sesuai pada tempatnya Sebenarnya gue ngomong di vlog Ray Utami di konten namanya mulut sampah Emang disitu kan kontennya bener-bener ngomongin hal-hal yang seperti itu Bisa dilihat dari awal sampai akhir konten tersebut artisnya siapa dan ngomongin tentang apa Jadi gue disitu ngomong sesuai pada tempatnya ungkap Galih Ginanjar Galih juga berdalih jika kata-kata yang diucapkannya kala itu tidak spesifik Namun memang seperti sengaja untuk menggiring opini publik Jika ikan asin adalah sebuah sindiran untuk bagian tubuh milik mantan istrinya itu Akan tetapi dirinya seakan menyalahkan media Apa yang gue omongin itu tidak spesifikasi Tentang ikan asin itu seperti apa Nah kebanyakan netizen ataupun media menganggap itu adalah hal yang luar biasa Yang dibesar-besarkan jelasnya Angkat bicara mengenai hal tersebut Berbi membenarkan jika Pembicaraan suaminya dengan rai utama itu Adalah keinginan dari Galih Ginanjar Untuk membicarakan kisah ranjang bersama virus Karena kan yang punya rumah tangga dia Galih Ginanjar yang merasakan dia Jadi sebenarnya sih orang luar yang gak bisa ikut campur sih Apapun itu kan tentang aib rumah tangga Yang dia rasakan pada saat dulu masih bersamanya Dan dia tidak menjelaskan apakah ikan asin itu bau Atau ikan asin itu enak Atau enak dimakan pakai nasi panas Kan itu macam-macam gitu Ucap Barbie Kumalasari Namun pelantun lagu digesek-gesek itu menerangkan Jika para awak media dan kaum netizen Selalu menggiri opini publik ke arah yang negatif Bahkan dirinya menyatakan adanya oknum yang memanfaatkan situasi Persetiran yang tersebut untuk melakukan pansos alias panjat sosial Tapi kan digiring opini yang akhirnya timbul negatif semua Bahkan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan untuk jadi pansos Dilebar-lebarkan Sehingga berita ini terus-terusan digoreng Tutur Widwan Kelahiran 7 Mei 1982 itu Selamat menikmati Selamat menikmati